Intro Program Hiba Jalan Daerah atau PHJD sepanjang kurang lebih 79 km akan dikerjakan tahun ini secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas PUPR Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Jamaludin saat melakukan kunjungan kerja ke Turaja Utara beberapa waktu lalu Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan didampingi Bupati Turaja Utara Kalatikupahembonan memantau langsung sejumlah jalan utama pemberian hiba dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Program Hiba Jalan Daerah atau PHJD adalah upaya percepatan pencapaian target perbaikan dan peningkatan kondisi jalan provinsi sepanjang kurang lebih 79 km sementara untuk jalan kabupaten kurang lebih 69 km Program PHJD ini sebagai insentif kepada PEMDA untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Jamaludin mengatakan Program Hibat Jalan Daerah akan menguntungkan daerah karena akan diasistensi oleh pusat dan diawasi oleh konsultan dari Australia Terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Teraja Utara ini berapa perencanaan kilometer jalan yang akan dikerjakan di Kabupaten Teraja Utara? Ya kalau kita saat ini untuk PHJD ya kalau kita PHJD itu target jalan kita kan 79 km Kemudian ditambah dari Kabupaten tadi itu ada 69 km Nah ini sebenarnya sangat menuntungkan daerah Kenapa? Kalau kita kerja dengan benar itu nanti anggaran yang dikeluarkan oleh PBD itu dikembalikan oleh negara Yang kedua kita akan dapat manfaat mutu jalan yang bagus Kenapa? Karena ini akan diasistensi oleh pusat yang didampingi oleh konsultan dari Australia Nah sehingga ini adalah momentum yang sangat baik untuk mempromosikan daerah melalui metode konstruksi yang benar ya kemudian ruas-ruas jalan yang sudah cantik nanti Nah itu Nah kunjungan kita kali ini adalah untuk bersama-sama dengan Pak Bupati kita saling bersinergi berkontribusi bagaimana untuk mewujudkan jalan yang ada di wilayah Tanah Teraja dan Teraja Utara ini terkhusus Teraja Utara ini bisa menjadi salah satu infrastruktur pendukung untuk mendorong pariwisata khususnya di Tanah Teraja eh Teraja Utara ya ya ya